Intro Halo Bro Haris, apa kabar? Woi, halo, baik-baik, puji Tuhan Puji Tuhan, sehat ya? Sehat, puji Tuhan Ngomong-ngomong udah bisa belum? Udah Bisa minggu ini temanya? Temanya mantap nih, Bunda Maria nih Diangkat ke surga Luar biasa ya Saya paling suka tuh ngeliat gambar Bunda Maria Diangkat ke surga, kayaknya cantik Yang mulia, naik awan Terus saya berpikir Aduh, nanti suatu saat kita juga akan mengalami hal yang sama Kita diangkat nih Angkat Pake tandu, pake apa gak tau Bro, ngomong-ngomong Dohma Maria diangkat ke surga ini Dohma keempat Di dalam ajaran gereja katoli Dan baru dimaklumatkan sebagai dogma Tanggal 1 November 1950 Oleh Paus Pius ke-12 Dalam konstitusi apostolik Yang bernama atau berjudul Munificentissimus Deus Kita lihat ya Apa yang diajarkan Atau dimaklumatkan oleh Bapak Suci Pada saat itu Bunda Maria Setelah menyelesaikan perjalanan hidup Dunianya Diangkat tubuh dan jiwanya Kedalam kemuliaan surga Jadi diangkat ke surganya itu Tubuh dan jiwa lengkap Nah Bro Haris Ya Ingat gak bacaan hari ini Bacaan pertamanya diambil dari mana Wahyu ya Wahyu Wahyu 12 ya Wahyu 12 Coba Bro Haris tolong baca Wahyu 12 ayat 1 Wahyu 12 ayat 1 Maka tampaklah suatu tanda besar di langit Seorang perempuan berselubungkan matahari Dengan bulan di bawah kakinya Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya Baik Itu bacaan pertama ya Pada Mista Minggu ini Dalam ilmu Tafsir Kitab Suci Perempuan yang disebutkan Dalam Wahyu 12 Dalam penglihatan yang diperoleh oleh Yohanes di Pulau Patmos Beranti Maknanya ada beragam Bagi orang Katolik Wahyu 12 ayat 1 itu sering dikaitkan dengan Bunda Maria Namun menurut ahli Kitab Suci Tafsir itu adalah tafsir rohani Atau tafsir sekunder Sedangkan tafsir utamanya Perempuan ini adalah Lambang umat Allah Nah umat Allah itu diberi ciri Perempuan ini mengenakan mahkota dari 12 bintang Berarti umat Allah perjanjian lama Diwakili oleh 12 suku Israel Maupun umat Allah perjanjian baru Diwakili oleh 12 rasul Jadi wanita ini berbicara tentang umat Allah Nah tetapi hari ini kita akan mencoba mengaitkan Dan membuktikan bahwa Perempuan ini selain umat Allah Dia juga adalah Bunda Maria Sekarang Mungkin Bro Haris masih ingat cerita di Injil Markus Tentang bagaimana Bunda Maria Dan saudara-saudara Yesus Datang mengunjungi Yesus Pada saat itu Yesus mulai Terkenal nih Orang-orang pada mengerumuni Yesus Nah ketika Bunda Maria dan saudara-saudara Yesus Ingin bertemu dengan Yesus Mereka terhalang Maka Ada orang yang datang kepada Yesus Menyampaikan pesan Eh Mama kamu Dan saudara-saudara kamu Ada di luar Lalu Yesus itu aneh banget Dia jawab begini Siapa ibuku Siapa saudara-saudara Nah kita lihat Jawaban Yesus itu selanjutnya apa Tolong dibaca Markus 3 ayat 35 Markus 3 ayat 35 Barang siapa melakukan kehendak Allah Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Tuh Siapa saudaraku laki-laki Siapa saudaraku perempuan Siapa ibuku Hanya satu syaratnya Yaitu Barang siapa Yang melakukan Kehendak Kalah Kalau dilihat Bunda Maria ini memenuhi kriteria ini atau tidak Oh kita ingat Pada saat Malaikat Gabriel Datang kepada Bunda Maria Menyampaikan kabar baik Tentang kelahiran Yesus Pertama kali Bunda Maria agak sedikit Ragu begitu Dengan mengatakan Dia belum bersuami Mana mungkin Dia mengandung Dan lain-lain Tetapi setelah dijelaskan Panjang lebar Oleh Malaikat Gabriel Akhirnya Bunda Maria Menjawab dengan Satu Jawaban yang luar biasa Menohok Lukas bab 1 Ayat 38 Mencatat kata-kata Dari Bunda Maria Sesungguhnya Aku ini Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Murut Perkataan Nah berarti Bunda Maria ini Menyerahkan hidupnya itu Kepada Kehendak Allah Dengan kata lain Dia itu Melakukan Kehendak Allah Kalau gitu Memenuhi syaratnya Dia menjadi Ibu Yesus Memenuhi syarat Memenuhi syarat Kata dia menjadi Saudara Yesus Memenuhi syarat Maka Kata Yesus Sekarang yang menjadi Keluarga saya itu Bukan lagi Keluarga berdasarkan Hubungan darah Tetapi Keluarga yang terikat Pada ketaatan Pada kehendak Allah Jadi kalau begitu Kita tahu Mereka yang Melakukan kehendak Allah Itu adalah umat Allah Gereja Ya kan Maka Bunda Maria ini Boleh dikatakan Adalah anggota Gereja yang Pertama Meskipun gereja itu Baru lahir nanti Pada hari raya Pentecostal Tetapi Bunda Maria itu Sebelumnya Sudah menjadi Anggota gereja Anggota gereja yang Pertama Dia menjadi Keluarga Yesus Menjadi keluarga Allah Nah sekarang Kita semua kan gereja Anggota gereja kan Berarti kita juga Anggota Keluarga Allah Apa sih maknanya Kita menjadi Anggota keluarga Allah Peginjil Yohanes Menyampaikan Apa yang menjadi Pendapat dia Yohanes bab 8 Ayat 31 32 Di sini Yohanes Mengutip Ucapan Atau sabda Rari Yesus Sendiri Yohanes Bab 8 Ayat 31 32 Coba Bro Haris Tolong baca Maka katanya Maka katanya Kepada orang-orang Yahudi Yang percaya Kepadanya Jikalau Kamu Tetap Dalam Firmanku Kamu Benar-benar Adalah Muridku Dan Kamu Akan Mengetahui Kebenaran Dan Kebenaran Itu Akan Memerdekakan Kamu Baik Keren Jadi Menurut Sabda Yesus Di dalam Injil Yohanes Yesus Mengatakan Bahwa Jikalau Kamu Tetap Dalam Firmanku Kamu Benar-benar Adalah Muridku Seperti Bunda Maria Orang Yang Tetap Berada Di Dalam Firman Allah Maka Dia Adalah Murid Allah Murid Yesus Lalu Orang-orang Yang Bertahan Percaya Kepada Firman Allah Itu Akan Mengetahui Kebenaran Dan Kebenaran Ini Sifatnya Memerdekakan Manusia Nah Ini Kita Kaitkan 15 Agustus Hari Raya Bunda Maria Diangkat ke surga 17 Agustus Hari Raya Kemerdekaan RI Yang Tahun Ini Akan Berusia 76 Tahun Meskipun Prihatin Kita Berada Di Tengah Pandemi Tidak Ada Panjat Pinang Tidak Ada Lomba Makan Kerupuk Dan Lain-lain Misa pun Tidak Bisa Kita Rayakan Di Gereja Tetapi Makna Kebenaran Makna Kemerdekaan Itu Tidak Pernah Lumput Tidak Pernah Hapus Dari Sejarah Hidup Manusia Cuma Cuma Sekarang Apa Artinya Kemerdekaan Ini Perlu Kita Pelajari Dulu Ketika Bangsa Indonesia Ini Baru Merdeka Para Gerilyawan Keluar Dari Persembunyian Mereka Datang Ke Kota Kota Lalu Mereka Mengatakan Kami Sudah Merdeka Kita Sudah Merdeka Lalu Merdeka Itu Artinya Apa Kalau Ketemu Lampu Merah Bablas Saja Sudah Merdeka Kalau Makan Apakah Arti Kemerdekaan Itu Seperti Itu Artinya Bisa Melakukan Segala Sesuatu Sesuai Dekan Kehendap Kita Karena Merdeka Bebas Tidak Terikat Lagi Bisa Semau Gue Apakah Betul Ajaran Kristianinya Seperti Itu Kita Lihat Apa Kata Santo Paulus Di Surat Kepada Jemaat Di Roma Bab 6 Ayat 18 Roma 6 18 Roma Bab 6 Ayat 18 Kamu Telah Dimerdekakan Dari Dosa Dan Menjadi Hamba Kebenaran Lihat Merdeka Dari Apa Bro Merdeka Dosa Terus Tapi tetap Jadi Hamba Kan Hamba Kebenaran Sekarang Baca di Ayat 19 Aku Mengatakan Hal ini Secara Manusia Karena Kelemahan Kamu Sebab Sama Seperti Kamu Telah Menyerahkan Anggota Anggota Tubuhmu Menjadi Hamba Kecemaran Dan Kedurhakaan Yang Membawa Kamu Kepada Kedurhakaan Demikianlah Hal kamu Sekarang Harus Menyerahkan Anggota Anggota Tubuhmu Menjadi Hamba Kebenaran Yang Membawa Kamu Kepada Pengurusan Itu Artinya Menjadi Hamba Kebenaran Artinya Seluruh Anggota Tubuh Kita Yang Durunya Diarahkan Atau Difungsikan Atau Digunakan Sebagai Hamba Kecemaran Sekarang Harus Menjadi Hamba Kebenaran Ini Kalau kita Baca Surat Rumah Di awal-awal Paulus Berkata Kepada Orang-orang Yunani Kamu Itu Katanya Jadi Hamba Kecemaran Maka Anggota Tubuh Kamu Itu Kamu Gunakan Untuk Hal-hal Yang Mesum Yang Cemar Maka Kalau Kita Baca Di Awal Surat Rumah Dikatakan Makanya Kamu Itu Pengennya Mesum Dan Mesum Nggak Wajar Disitu Kita Berbicara Tentang LGBT Persetubuhan Yang Tidak Wajar Dan Lain-lain Tubuh Digunakan Untuk Kemesuman Kedua Otak Otak Diarahkan Pada Pikiran-pikiran Jahat Kesombongan Kecongkakannya Kejahatan Kelaliman Dan Lain-lain Itu Semua Karena Kita Menjadi Hamba Kecemaran Nah Sekarang Ini Kita Sudah Dimerdekakan Tapi Tetap Menjadi Hamba 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 Kebenaran Sekarang Kita Harus Menggunakan Anggota Tubuh Kita Untuk Hal-hal Yang Benar Untuk Hal-hal Yang Kudus Maka Dikatakan Kalau Merdeka Secara Kristen Itu Memang Merdeka Dari Kecemaran Tapi Tetap Menjadi Hamba Kebenaran Sekarang Kita Dulu Belajar Sejarah Kita Ingat Kalau Kita Belajar Tentang Kemerdekaan Maka Para guru Akan Menjelaskan Kepada Kita Kemerdekaan Ini Adalah Buah Perjuangan Dari Para Patriot Bamsen Para Pahlawan Yang Tidak Segan Meneteskan Darah Untuk Meraih Kemerdekaan Tetapi Tidak Cuma Disitu Kita Belajar Kalau Belajar Dengan Kemerdekaan Pasti Kita Juga Akan Belajar Bagaimana Mengisi Kemerdekaan Benar Bagaimana Mengisi Kemerdekaan Nah Terus Kita Diajari Oh Iya Kita Harus Membangun Menciptakan Masyarakat Yang Adil Dan Makuran Kemerdekaan Kristian Ini Kita Harus Isi Juga Cara Mengisinya Kita Baca Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat Di Galatia Bab 5 Ayat 13 Sampai 15 Galatia Bab 5 Ayat 13 Sampai 15 Saudara 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 Memang Kamu Telah Dipanggil Untuk Merdeka Tetapi Janganlah Kamu Mempergunakan Kemerdekaan Itu Sebagai Kesempatan Untuk Kehidupan Dalam Dosa Melainkan Layanilah Seorang Akan Yang Lain Oleh Kasih Sebab Seluruh Hukum Taurat Tercakup Dalam Satu Firman Ini Yaitu Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Tetapi Jikalau Kamu Saling Menggigit Dan Saling Menelan Awaslah Supaya Jangan Kamu Saling Membinasakan Wow Keren ya Jadi bagaimana Cara mengisi Kemerdekaan Kristen Atau Kristiani Hidup Saling Mengasihi Tidak Boleh Saling Menggigit Emangnya Anjing Kita Saling Menggigit Nah Sekarang Kita Contoh Dari Bunda Maria Bacaan Hari Ini Lagi Di Injil Dari Dukas Apa Yang Dilakukan Oleh Bunda Maria Setelah Mendapat Kabar Baik Dari Malaikat Gabriel Hari Ini Kita Berbicara Bagaimana Bunda Maria Mengunjungi Elizabeth Buat Apa Bunda Maria Mengunjungi Elizabeth Membantu Elizabeth Karena Dia tahu Elizabeth Mengandung Dalam Usia Tua Pasti Dia repot Maka Kalau Kita Melihat Gambar Gambar Kuno Kita Melihat Bagaimana Bunda Maria Sedang Mencuci Pakaian Yohanes Pembaptis Dan lain-lain Memang Dia menjadi Pembantu Nah Yang kedua Hari ini Kita belajar Mengenai Madah Pujian Maria Atau Manjitikan Disini Kita Melihat Bagaimana Bunda Maria Menyatakan Kasihnya Kepada Allah Maka Betul Bunda Maria Itu Adalah Orang Yang Pertama Kali Dibenarkan Atau Diselamatkan Dia Menjadi Anggota Gereja Yang Pertama Dia Dimerdekakan Kalau Kata Paulus Lalu Dia Tahu Sekali Bagaimana Mengisi Kemerdekaan Langkah Pertama Apa Mengasihi Saudaranya Elizabeth Yang Sedang Mengandung Dalam Usia Tua Mengasihi Allah Dalam Sebuah Pujian Yang Sangat Meriah Maka Saya Selalu Sangat Terpesona Dengan Figur Bunda Maria Kalau Kita Merasakan Hidup Sebagai Bangsa Yang Merdeka Bangsa Yang Tidak Dijajah Lagi Kita Ingat Jasa Para Pahlawan Yang Sudah Berjuang Mati Matian Menumpahkan Darah Demi Membela Bangsa Dan Negara Ini Demi Meraih Kemerdekaan Di Gereja Kita Memiliki Bunda Maria Bunda Maria Ini Boleh Dikatakan Adalah Teladan Kita Dalam Kemerdekaan Kristiani Dan Apa Yang Diajarkan Oleh Bunda Maria Itu Hanya Satu Sebetulnya Pertama Menyerahkan Hidup Kita Pada Kehendak Allah Maka Kata-kata Bunda Maria Ini Selalu Harus Menjadi Rema Di Dalam Hidup Kita Sesungguhnya Aku Ini Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Dengan Syarat Itulah Bunda Maria Layak Menjadi Ibu Yesus Menjadi Saudara Yesus Yang kedua Bunda Maria Tahu Dengan Pasti Bagaimana Cara Mengisi Kemerdekaan Yaitu Dengan Mengasihi Menunjukkan Kasih Yang Luar Biasa Baik Itu Kepada Sesama Manusia Maupun Kepada Allah Maka Keluarlah Kidung Pujian Yang Sangat Indah Dari Bunda Maria Kita Juga Melihat Bagaimana Upaya Bunda Maria Menolong Saudara Yang Sedang Mengandung Yaitu Elisabeth Nah Bro Di Tengah Pandemi Ini Sebetulnya Orang Salu Bertanya Tanya Kepada Kita Bagaimana Memaknai Kemerdekaan Di Tengah Pandemi Apakah Kemerdekaan Ini Cukup Dirayakan Sebetulnya Hanya Dengan Panjat Tinang Loba Makan Kerupuk Dan Lain Cukup Atau Kita Harus Mengisi Kemerdekaan Itu Dengan Cara Mengasihi Lebih Banyak Anggota Masyarakat Yang Lain Dan Kebetulan Pandemi Ini Adalah Saat Yang Paling Tepat Karena Memang Banyak Yang Membutuhkan Pertolongan Dan Kita Harus Bertindak Berbuat Sesuatu Untuk Mereka Yang Membutuhkan Pertolongan Kita Saya Rasa Kalau Kita Semua Bisa Berpikiran Seperti Itu Maka Meskipun Di Tengah Pandemi Hari Raya Kemerdekaan Ke 76 Ini Akan Menjadi Hari Hari Raya Kemerdekaan Yang Paling Indah Dalam Sejarah Bangsa Indonesia Gimana Bro Setuju Atau Tidak Ya Memang Harus Setuju Kalau Dulu Kita Ingat Kalau Kemerdekaan Zaman Kita Masih Kecil Bukan Masih Di DPA Oh Masih Di DPA Kita Selalu Ikut Upacara Upacara Kita DPH Bersama-sama Dengan Aparat Di RW Dan juga Warga Masyarakat Sekitar Gereja Kita Ikut Upacara 17 Agustus Di Lapangan Parkir Gereja Lapangan Parkir Gereja Nah Itu kan Ada Satu Kebersamaan Kita Bukan Hanya Kita Dulu Sebagai DPH Tapi Juga Kebersamaan Dengan Warga Sekitar Kalau Sekarang Kita Udah Jaman Pandemi Ini Kan Gak Mungkin Lagi Kita Upacara Rame-rame Kayak Gitu Berarti Isinya Seperti Yang Tadi Kita Isi Kemerdekaannya Itu Dengan Mengasihi Kita Mungkin Melakukan Hal-hal Yang Seperti Tadi Itu Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Jangan Saling Menggigit Sebetulnya Kita Bisa Merayakan Hari Raya Kemerdekaan Ke 76 Ini Dengan Penuh Makna Meskipun Di Tengah Pandemi Kalau Hati Kita Ada Keinginan Untuk Mengasihi Sesama Kita Apalagi Mereka Yang Membutuhkan Berarti 17 Agustus Ini Kamu Sudah Punya Program Untuk Menisi Kemerdekaan Bukan Dengan Panjat Pinang Biasa Juga Biasa Banyak Lomba Lomba Gak 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 Mungkin Kalau Kita Isi Yang Kaya Tadi Kegiatan Kegiatan Yang Bersifat Kanditatif Kita Galak Kita Tingkatkan Disitulah Kita Bisa Melihat Bahwa Anggota Gereja Itu Bisa Menjadi Garam Dan Terang Di Tengah Masyarakat Oke Bro Kalau Begitu Gak Salah Hari Raya Maria Diangkat Kesurga Ini Deket Sama Hari Raya Kemerdekaan Karena Bunda Maria Adalah Orang Yang Tahu Bagaimana Cara Mengisi Kemerdekaan Biasa Kalau Gitu Cocok Juga Kita Ngobrol Hari Ini Tentu Saja Cocok Berarti Malam Hari Ini Kita Berdoa Kepada Bunda Maria Supaya Di Tengah Pandemi Ini Kita Sebagai Pengikut Putranya Bisa Menjadi Garam Dan Terang Di Tengah Tengah Masyarakat Dan Kita Bisa Mengisi Kemerdekaan Ini Dengan Hal Yang Berbanfaat Sip Oke Bro Lanjut Lagi Di Kesempatan Yang Datang Salam Sehat Oke Bye 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 Amen